papor meledak disini saya akan menjelaskan alasan kenapa papor itu bisa meledak disini saya sudah kesediakan beberapa baterai karena sebelumnya banyak video-video lain yang mengatakan kalau papor itu meledak karena baterainya robek-robek memang itu salah satu alasannya tapi mereka tidak menjelaskan bagaimana proses sampai papornya meledak disini saya akan membahas yang untuk mekanical aja di papor mekanical kan tidak ada chipnya jadi kebanyakan bisa meledak ini ada beberapa baterai yang normal propnya masih utuh semua kalau yang ini sudah robek sebagian dan ini sudah tidak pakai waju kalau yang ini sudah diurak pertama begini proses baterainya meledak itu karena positif dan negatifnya bersentuhan ini contohnya ya saya kasih contoh misalnya ini kan yang di titik tengah ini kan positif yang di samping ini mulai dari sini sampai ke bawah itu keliling semuanya negatif jadi ya kita tahu lah kalau baterai ketemu dari positif ke negatifnya pasti akan cosplay short ya seperti ini misalnya saya kasih contoh ya itu saya kasih contoh positif dan negatifnya bersentuhan dan jadinya seperti ini kalau misalkan ini papor ini papor ini kita pakai menggunakan baterai ini nanti positif dan negatifnya gampang ketemu di atas ini kan kalau ketemu besi ya pasti langsung short lah saya pernah dapat sampai panas tidak pernah sampai meledak walaupun saya pernah coba tekan lama tapi tidak meledak tapi jangan dicoba lah kalau ketemu short seperti itu biasanya ini dari RDA nya pin antara positif dan negatifnya cuma ada jarak beberapa mili beberapa mili mungkin sekitar 2 sampai 3 mili jarak antara pin positif dan negatifnya kalau ini sudah bersentuhan sama halnya dengan yang ini positifnya langsung ke negatif seperti itu jadinya kalau kita pasang di mode kita pasang baterai nya di mode terus kita tekan dari bawah sini baterai nya langsung panas dari sini sebelum dipasang di mechanical mode mending dipasang di electrical dulu di tes atomisernya gimana short atau enggak itu alasannya jika positif dan negatifnya bersentuhan jadinya short dan bisa membuat baterai ini panas kalau sudah terlalu panas bisa jadi sampai meledak ya tapi kadang-kadang kalau kita misalkan pasang kawat pasang koilnya kan ada sisa ini sisa koilnya di ujung sini yang perlu digunting biasanya nanti sisa-sisa koilnya itu kalau pas digunting tidak jatuh ke luar malah jatuhnya ke dalam atomiser ini ke dalam RDI ini lalu ada sisa-sisa koil yang bersentuhan di bawah sini itu biasanya menyebabkan baterai nya juga panas sering lihat teman yang lagi koiling terus tiba-tiba bertanya lo kok atomiser saya short ya di mood saya tulisannya atomiser short atau cuma tulisan short kalau di beberapa mood yang lain ya ada juga yang tulisan lo atomiser biasanya sih alasannya seperti itu ada koil yang sisa-sisa koil yang menempel di bawah sana jadinya atomiser short jadi ini negatif ketemunya sama positif ya seperti ini ya oke jadi kalau misalkan baterai nya sudah seperti ini atau bahkan yang seperti ini mending gak usah dipakai atau ya setidaknya di urap lah aman kalau baterai nya masih bisa ngangkat koil masih bisa dipakai di mechanical mode atau di electrical mode biasanya saya masih bisa urap ulang oke cukup sampai disitu saja penjelasannya mungkin agak bertele-tele tapi saya cuma mau jelaskan buat kalian-kalian yang cari info tentang bagaimana favorit bisa meledak